Hamas tidak tinggal diam ketika pasukan darat Israel turut menyerbu jalur Gaza. Hamas mengatakan pasukannya di Gaza telah menembakkan rudal anti-tank ke pasukan penyerang Israel pada selasa pagi. Israel seperti diketahui telah memperluas operasi darat di Gaza sebagai upaya untuk menghukum gerakan Hamas yang berkuasa di sana atas serangan senjata mematikan tiga pekan lalu. Sebelumnya, sejumlah saksi mata mengemukakan pasukan Israel telah menargetkan jalan utama utara selatan Gaza pada Senin kemarin. Israel disebut juga menyerang kota Gaza dari dua arah. Sebagaimana diberitakan Reuters, Brigade Al-Qasam sayap senjata Hamas mengatakan para pejuangnya telah bentrok dengan pasukan Israel yang menyerbu poros Gaza selatan pada selasa pagi. Al-Qasam menyampaikan, pasukannya termasuk memanfaatkan senapan mesin dan menembaki empat kendaraan dengan rudal aliasin 105 mengacu pada rudal anti-tank yang diproduksi secara lokal. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sudah ada 8.306 orang yang tewas di Gaza akibat serangan balasan Israel pada 7 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Ya!